Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kali ini aku balik lagi dengan rekomendasi drama Korea yang pastinya bakal bikin darah kalian naik ke ubun-ubun. Yap, kita bakal ngomongin tentang drama Korea bertema perselingkuhan. Siapin kopi, cemilan, dan tisu ya, karena ceritanya bakal bikin emosi jiwa banget. Langsung aja kita mulai. 1. The World of the Married Drama ini bener-bener epic dan wajib banget ditonton. Ceritanya tentang seorang dokter sukses bernama Ji Sun Woo yang hidupnya terlihat sempurna. Tapi semuanya berubah ketika dia menemukan suaminya, Lee Teoh, selingkuh dengan seorang wanita muda. Drama ini penuh dengan intrik, plot, twist, dan adegan-adegan yang bikin kita geregetan banget. Dari episode pertama aja udah bikin kita gak bisa berhenti nonton. Bener-bener roller coaster emosi. 2. Love of the Married in the Afternoon Kalau yang ini ceritanya tentang dua pasangan yang masing-masing selingkuh. Kisahnya berkisar pada Sun Ji Eun, seorang istri yang merasa kesepian. Dan Yun Jung Woo, seorang pria yang juga terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Mereka akhirnya saling jatuh cinta. Dan cerita jadi semakin rumit. Drama ini penuh adegan yang bikin kita geregetan dan ngerasa kayak lagi di roller coaster emosi. Bener-bener bikin hati campur aduk. 3. VIV Drama ini menceritakan tentang Na Jung Soon, seorang wanita yang bekerja di sebuah departemen store elite. Dan dia menemukan bahwa suaminya, Park Sung Jun, selingkuh. Yang lebih bikin seru, mereka bekerja di tim yang sama. Drama ini penuh misteri dan ketegangan. Karena Na Jung Soon mencoba mengungkap siapa selingkuhan suaminya sambil tetap menjalani pekerjaannya. Setiap episode pasti bikin kalian penasaran dan gak sabar nunggu kelanjutannya. 4. Temptation of Wife Nah ini drama klavik yang harus banget ditonton buat kalian yang suka cerita perselingkuhan. Ceritanya tentang Goenjek, seorang istri yang dihianati oleh suaminya dan sahabatnya sendiri. Setelah mencoba bunuh diri dan diselamatkan oleh seorang pria baik hati, dia memutuskan untuk balas tentang. Drama ini penuh dengan plot twist dan momen-omen yang bikin kita gak bisa berhenti nonton. Pokoknya siap-siap aja buat emosi sepanjang nonton. 5. Secret Love Affair Drama ini agak beda guys. Ceritanya tentang cinta terlarang antara Oh Hye-won, seorang wanita dewasa yang sukses, dan Lee Soon-jae, seorang pemuda berbakat dalam bermain piano. Meski bukan perselingkuhan biasa, drama ini tetap bikin emosi naik turun dan pastinya gak kelaseru. Kisah mereka penuh dengan konflik batin dan tekanan sosial, membuat kita benar-benar terhanyut dalam cerita mereka. Nah itu dia rekomendasi drama Korea tentang perselingkuhan yang bikin darah naik versi aku. Dimana menurut kalian? Drama mana yang bikin kalian paling emosi? Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya. Dan pastinya subscribe channel aku buat dapetin rekomendasi drama-drama seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.